Ya Pemirsa, Majelis Hakim Sidang Dugaan Korupsi dan Hiba KPU Tanjung Cabung Timur memutuskan menolak seluruh keberatan terdakwa dalam sidang putusan Ketua dan Pejabat Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur. Majelis Hakim Sidang Dugaan Korupsi dan Hiba KPU Tanjung Cabung Timur memutuskan menolak seluruh keberatan terdakwa Ketua KPU Tanjung Cabung Timur Nurholis serta tiga pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi Sekretaris KPU, Asmullah Bendahara KPU dan Martiana. Dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jambi menolak seluruh keberatan terdakwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Yandri Roni dalam putusan menyatakan keberatan terdakwa yang dibacakan penasihat hukum tidak bisa diterima karena sudah memenuhi syarat material di mana perbuatan terdakwa diduga bersalah. Tim penasihat hukum terdakwa Nurholis Hazmin Andalusi Sultan Muda mengatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Ia menjelaskan eksepsi tersebut bertujuan atas keberatan bukanlah untuk memperlambat persidangan ataupun mencari kesalahan dari pihak Caksa Penuntut Umum. Kami juga kemarin itu eksepsi itu bukan peniakan untuk memperlambat persidangan ataupun mencari-cari kesalahan dari tim penuntut umum dalam mencari surat dakwaan. Bukan, tapi di sini kita sama-sama untuk melihat eksepsi ini hanyalah sebuah keberatan terhadap suatu surat dakwaan dan disusun itu apakah disusunnya sudah sesuai dengan undang-undang atau undang. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut maka dakwaan Caksa Penuntut Umum akan dilanjutkan untuk dibuktikan di persidangan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.